Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menerapkan Pasal 2 dan atau 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi, dengan ancaman maksimum 20 tahun penjara, terhadap kelima terdakwa yang Terjerat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Labuhan Batu Tahun Anggaran 2013 Kasus korupsi terkait pengelolaan biaya perjalanan dinas anggota DPRD dan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2013, terhadap kelima terdakwa yakni BR, FS, ZS, FTA dan AS Saat Ini telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Medan Sidang yang digelar Pengadilan TIPIKOR Medan ini, diikuti para terdakwa secara virtual di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat, Labuhan Batu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Furkon Syah Lubis melalui Kasih Pitsusnya, Hasan Afif Muhammad Menjelaskan, terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan biaya Perjalanan dinas, telah memasuki agenda pemeriksaan saksi, di mana pihaknya mendakwa kelima orang Yang terlibat kasus tersebut dengan menerapkan pasal 2 dan atau 3 pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman kurungan penjara maksimum 20 tahun penjara Sebelumnya, kelima terdakwa yakni BR, ZS, FTA yang merupakan ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD Labuhan Batu dan 2 mantan Sekuan yakni FS dan BR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Labuhan Batu terkait jugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD yang Merugikan negara senilai 5 miliar rupiah pada tahun 2013 lalu Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu dan PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2013 Untuk terdakwa atas nama BR, atas nama FS, atas nama FTA, dan atas nama terdakwa ZNS, atas nama terdakwa AS Yang saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Medan Sudah kita lakukan sidang pertama agenda pembacaan surat dakwaan Pasal yang kita dakwakan itu itu pasal 2 dan atau pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi Persidangan itu terdakwa kita lakukan secara virtual dari lapas rentok rapat Dan sedangkan pihak jaksa penuntut umum langsung sidang offline di pengadilan negeri Medan Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV